Sebetulnya masalah yang utama itu adalah masalah bagaimana kita bisa mengwujudkan pemurnian itu. Kalau kita tahu bahwa pemurnian ini memerlukan biaya, pemurnian bauxite ini beda ya dengan smelter nickel. Nickel itu ada kelas-kelasnya, kalau bauxite enggak, hanya satu, dan produk akhirnya adalah alumina. Itu kita kalau membangun pemurnian alumina, itu memerlukan 1,2 miliar USD. Dan itu kira-kira kapasitas 2 juta. Bayangkan kalau kita harus menginvest seperti itu, dan perusahaan yang tertarik hanya perusahaan Cina, karena perusahaan Jepang juga ada tapi mahal, lebih dari 1,2 miliar USD, apalagi perusahaan-perusahaan asing lainnya di luar Cina. Ini sangat memberatkan. Apalagi kalau kita ajak misalnya Himbara untuk sama-sama mendanai sebagai equity salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, itu pun nilai daripada proyek itu sendiri masih dipertanyakan bagaimana kita nawarkan itu kepada investor asing. Jadi ini sebetulnya upaya pengusaha itu sudah sedikit maksimal mencari semua rekan-rekan bisnis di luar agar ngotot bisa mengejawantakan perintah undang-undang. Kalau memang IT yang akan terjadi, sebetulnya saya nggak akan kaget, teman-teman saya di daya pengusaha boksit rata-rata sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Yang paling parah itu sih 2014 sebenarnya. Karena apa? Ini kan ada yang masih memerlukan pendanaan dan lain sebagainya. Kalau di 2023, sebetulnya sudah sedikit pengusaha boksit yang akan merasakan. Mungkin hanya 8 perusahaan. Karena pengusaha-pengusaha boksit lainnya tidak terlalu ngotot untuk ekspor dan tidak dibenarkan ekspor. Karena bisa ekspor kalau dia mempunyai komitmen dan dilakukan verifikasi independen perencana independen dan verifikator independen untuk pelaksanaannya. Jadi saya kira lebih sedikit lah yang merasakan. Mungkin hanya 8 perusahaan. Kira-kira begitu. Mungkin merespon statement tadi yang disampaikan oleh Pak Ronald begitu terkait mengenai tampaknya faktor pembiayaan ini menjadi salah satu faktor utama juga nih. Kalau dari Kadin sendiri melihatnya seperti apa? Memang menjadi satu kendala karena kita semua kan paham 2 tahun belakangan ini kita semua kan kena pandemi COVID-19. Sehingga itu juga jadi suatu permasalahan dari investor untuk mulai masuk ke investasi di smelter boksit. Yang kedua, ya betul memang Pak Ronald, kadang-kadang teman-teman perbankan ini yang perlu perbankan Indonesia ya. Yang perlu mungkin kita ajak duduk bicara bersama nih bahwa ini kan suatu program strategis nasional. Karena bagaimana hilirisasi ini adalah program pemerintah yang untuk akan adanya peningkatan nilai tambah. Nah tetapi sebenarnya kalau saya mau bicara lebih jauh lagi Mbak Marina, yang penting dalam suatu pembangunan smelter itu adalah kita butuh ada supply kebutuhan energinya. Misalnya kita bangun smelter tapi apakah memang misalnya dalam hal ini PLN sanggup untuk bisa mencukupi kebutuhan energi dari smelter yang akan dibangun. Tapi kalau memang tidak, utamanya kita misalnya akan membangun pembangunan listrik, PLTU aja sekarang agak susah kita mendapat pendanaan. Hampir semua banking itu mau dari luar negeri maupun dalam negeri pun sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pendanaan untuk pembangunan PLTU. Padahal listrik ini menjadi suatu komponen penting di dalam semua negara. Jadi saya pikir ini menjadi suatu beberapa isu ya yang harus kita segera atasi bersama. Saya pikir begitu Mbak Marina. Listrik ini kan juga jadi isu banyak sekali ya beberapa smelter juga smelter PLTU dalam tanda kutip juga suka mengalami kasus yang sama. Sebenarnya kalau dari hal-hal ini ya listrik kemudian pendanaan kemudian tadi perbankan begitu ya ini perlu sinergi apa sih yang mungkin atau apa sih yang harus difasilitasi jembatannya itu seperti apa sih kalau dari Anda Pak Rizky? Ya kalau memang ini saya pikir ini agak-agak sulit juga kita berkata ya. Memang sebenarnya kan program ini program baik, ilirisasi ini kan program baik, peningkatan nilai tambah ini juga program yang baik karena bisa menyerap lapangan kerja yang lebih baik, lebih bagus. Sehingga kita juga bisa mengurangi ekspor mineral mentah, apapun yang terjadi semua itu bisa meningkatkan value di Indonesia. Tapi ya saya pikir mungkin ini kami juga masih mencari tahu karena terserang ini Kak Adin juga dalam waktu dekat akan melakukan membentuk pokja Mbak Marina terkait untuk lirisasi mineral batubara. Jadi kami akan kumpulkan semua ahli untuk bisa kita cari apa sih menjadi akar masalahnya sehingga kita bisa memberikan input kepada pemerintah terhadap sektor minerba ini. Baik, Pak Rizky mungkin Pak Rizky bisa ikut melengkapi atau menjawab juga begitu ya terkait mengenai hal-hal yang dialami ya. Misalnya kayak masih kebentrokan soal masalah listrik pendanaan, kemudian juga ahli tadi disetimenkan juga oleh Pak Rizky ya. Dari Anda seperti apa dari perhapi Pak Rizky? Baik Mbak. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa memang aluminium ini atau industri boxing ini memang sangat dibutuhkan oleh negara kita yang mempunyai target tahun 2060 menjadi negara dengan net zero emission sesuai dengan komitmen parts agreement. Nah salah satu komponen unsurnya adalah aluminium dan ini cukup banyak terdapat di negara kita. Malah kita menjadi nomor enam di dunia untuk sumber daya nikel apa boksid ya. Nah kemudian untuk hambatan-hambatannya saya sepakat tadi dengan Pak Rizky dan Pak Ronal memang salah satunya adalah masalah pendanaan atau capex. Bahwa untuk membangun refinery atau smelter oksid ini memang dibutuhkan capex yang cukup besar ya. Bisa antara 1,2 sampai 2 miliar dolar untuk kapasitas sekitar 2 juta ton. Nah tetapi ini saya sepakat bahwa ini harus duduk bersama harus dibicarakan dengan perbankan karena industri boxing ini bukan industri yang di-band pendanaannya secara internasional dan malah didukung untuk bisa mendapatkan material aluminium untuk mendukung energi bersih atau green energy. Nah kemudian dalam hal penyediaan energi listrik, nah saya menyarankan memang yang pertama harus dipelajari apakah bisa mendapatkan energi terbarukan seperti dari aliran sungai, air, PLTA, atau kemudian dari surya atau angin dan segala macam. Dan yang terakhir memang kita mengarahkan karena memang kita sani keterbatasan penyediaan tenaga listrik, kita untuk industri tetap membangun PLTU Batubara. Namun harus dilengkapi dengan teknologi bersih seperti penerapan teknologi CCUS sehingga kita akan menghasilkan emisi yang lebih rendah untuk batubaranya. Dan perlu juga dibahas bersama dengan kementerian terkait untuk bisa mendorong perbankan Indonesia untuk lebih mendukung kerja apapun pendanaan untuk industri boxing ini. Mungkin demikian Mbak Maria. Oke. Terima kasih.